Halo semuanya selamat datang kembali dan kembali lagi bersama saya om Andre dan kali ini saya ditemani oleh 2 orang teman saya disini juga ada bang menir nih yang pertama Syam, jangan lupa nih channel 2 menir mobil bekas nah beliau itu bang menir dia dari sepem mutiara nanti kita akan lihat seperti apa mobil-mobil yang ada di sepem mutiara dan ciri khas dari bang menir itu ngopi dulu ngopi udah pulang inilah bang menir ya teman-teman bisa subscribe channel youtube nya dan disana banyak update-an mobil yang dijual dari sepem mutiara ya bang menir ya tentunya bang nah disini juga ada tim dari sepem mutiara juga ada Kang Iwan eh ya halo teman-teman ketemu lagi dengan saya di Kang Iwan channel oke Kang Iwan ini disini sebagai tim appraisal ya tim appraisal dari sepem mutiara nih jadi ini kesatuan dari sepem mutiara nah nanti kita akan tanya seperti apa unit-unitnya kepada Kang Iwan detailnya karena beliau itu apinya dalam cari mobil nih pemburu mobil ya berbantu ini ada sniper dan ini penjualnya itu dari bang menir nih siap oke mungkin ada itu social media tadi bisa disebutkan sekali lagi youtube channel nya apa bang menir menir mobil bekas link nya saya simpan di deskripsi teman-teman bisa subscribe kemudian dari Kang Iwan apa bang Kang Iwan channel Kang Iwan channel ya nah untuk link nya juga saya simpan di deskripsi ya teman-teman dan kalo misalkan dari teman-teman semua ada mobil yang cocok ingin dibawa pulang oleh teman-teman semua bisa hubungi berapa nih nomor telfon bangunir kan nanti ada di deskripsi ya om Andre sebutin aja siap 08 151 428 97 91 itu ada pengen aja om Andre ada pengen ada telfon ya siap 1 pari 25 jam om Andre mau punya taruh mas hidup terus ini ya manteng terus nah teman-teman bisa hubungi saja pausnya sampai klik 25 jam sebuah yang siap respon ya please responsif responsif ya oke nah pasti penasaran kan mobil-mobil apa saja yang dibuat di sebelah biaya lah karena disini banyak sekali mobil mobil yang dibuat kurang apalagi sekarang lagi ada program play sale ya play sale ya nah kita lihat saja teman-teman untuk mobil yang pertama mobil yang pertama ini ada dari Tansu Grammage dan Expo nah sebelumnya saya tanya dulu detailnya sama sniper kita nih Kak Yuwazi sepertinya apa kakaknya detailnya tuh mobil Dayasu Grammage ini tahunnya tahun 2017 ok ikutnya 1 3D ini yang FF ya yang bang punya itu ke depan semua ke depan semua ya nah betul saya pilih 1.300 sudah AC tapi belum power steering belum power steering nah kilometer ini di angka 100 ribu atas nama perusahaan surat-surat silangka surat pelepasan akut rekam oke pajang masih pajang bulan 7-2021 bulan 7-2021? betul kondisi kendaraan tidak ada kesadaran oke bebas banjir juga pulang-pulangan apa mobil masih pengolusinya masih siap usaha ya siap ya siap tepur siap tepur ya siap tepur sisaran pajak berapa sih sekarang? pajak itu sisaran aja di angka 2,5 2 juta salahnya ya nah itu Grandmax terus saya lihat belakang itu beda ah betul ini kan tipunya ya tipunya FF-nya ini yang dibuka ke atas dibuka ke atas ya betul nah itu ada Dayasu Grandmax unitnya tahun 2017 nah dan kita akan tanya sama tim penjual kita nih oh siap oke oke nih boleh lihat iya itu kan tadi kita udah dijelasin siap paling penting harganya harganya halal kita di dunia RCD pokoknya TOPPBGT berapa di harganetnya untuk harganetnya kita kasih di 83 juta aja deh 83 juta ini luar biasa terus kalau temen apa kalau temen apa bisa gak sih? bisa bisa ya kita bisa jadi bisa langsung cepat hasilannya betul oke kemudian kalau misalnya hasil kredit kredit bisa banget bisa kita di DMP 15 juta hasilnya di 2,2 selama 47 bulan temen DMP nya 15 juta hasilnya 2,2 betul selama 47 bulan iya nah berikut dari Hasil Grandmax tahun 2017 temen temen info nintanya temen temen mampu Oke, selalu perorangan ya, disarankan ya, disarankan ya, disarankan ya, nah kondisi mobilnya seperti apa sih kan Iwan? Kondisi kendaraannya sama seperti yang di lembek tadi, unitnya nggak bekas startup, nggak bekas banjir, kaki-kaki pun aman, mesin nggak dalam bus, CVT-nya normal, mobil tinggal di stasiun langsung lari Ini mesinnya 1300cc ya? 1200cc ya, bukan CVT-nya, ini Honda Brio tahun 2004 kelas, dan pasti temen-temen penasaran di harga playsellnya berapa di Honda Brio? Oke, berapa di? Dilepasnya berapa harga playsell? Dilepasnya kita di net di 96-an lah, 96-an lah, Oman Ray, 96-an ya? Oh, sebenarnya. Itu harga playsell dari Honda Brio, teman-teman? Sudah di bawah 100 juta. Wah, cukup kurang, cukup kurang ya? Boleh cek tombol 9-an. Oke, untuk kredit bisa juga nih? Bisa, bisa. Itu kalau untuk kredit kita paketnya di DP 20-an. Tukang suratnya juga kalau maturin, something lah, kali 40-an ya? Iya, kali 47-an ya? Kali 47-an ya? Kali 47-an ya? Kali 47-an ya. Nah, untuk DP-nya ya? Matahal itu, 2 bulan yang lalu di 3 jutaan. Angurannya? Angurannya, ini kita punya playsell aja lah. Oke, intinya kalau playsell-playsell yang besar-besar lagi, gitu lah. Duitsell. Duitsell. Duitsell ya? Duitsell. Nah, ini harganya tadi dibuka dengan harga di Rp99.000.000. Teman-teman bisa kredit juga, gaya-gaya Rp90.000.000. Langsung aja di 2 bulan-2 bulan. Selama 4 bulan. Tuh, teman-teman. Nah, itu beredar Brio ya. Terus, mobil yang ketiga nih. Ada mobil yang berdapat ini. Ini ada sui kakiwan ya. Nah, ini hasil perturuan dari kakiwan juga sih. Ini bukan Tambo aja di Rp99.000.000. Nah, ini bukan Tambo aja di Rp99.000.000. Nah, kalau Tambo langsung jadi brand yang lain. Oh ya, kalau ketangguan di jalan, beliau lagi bergurung mobil. Oh ya, itu. Nah, ini kendalannya seperti apa ya, Tuan? Ketiga-nya. Ketiga-nya ini tipe-nya tipe GL manual. Oke. Tahunnya tahun 2016. Eh, 2017. 2017 ya. 2016. 2016. 2016. 2016. 2018. 2015. 2018. 2015. 2018. 2015. 2020. 2019. 2015. Mesk prenderian yang PH 1. 2020. 2015. insginisial sting. Tidak ada puji-puji karena apa? Senyap ya? Nah, ini sebut R3. Rokeel unit 2016 dan ini sudah facelift ya? Betul. Sudah facelift pertama dan kita akan tanya kisaran pajaknya berapa nih untuk R3? R3 ini alamatnya kan alamat tangsel ya? Alamat tangsel pajak itu di angka 2,8-3 juta kan? 2,8-3 juta ya? Betul. Nah, kondisinya masih sangat spesial, warna hitam dan plat nomornya genap ya? Ya. Nah, kita akan tanya berapa harganya dari Bank Menir sang pejual idola kita tadi? Wah, bisa tahu jangan ya. Kan tadi sudah dijelasin di perang mobilnya. Ya. Pasti pengisaran harganya berapa nih? Harganya kita untuk cash itu di net di 115 lah. 115, pre-shallnya ya? Iya, pre-shallnya. Oke. Kalau kredit bisa berapa tuh? Kalau kredit kita di DP20, Betul. Betul. Ansuran di 2 juta 980. Asurannya udah dibawa 3 juta. Iya dong, pas buat nonton, Andre. Ini mobil keluarga nyaman, Pak 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 Pak. Saya sudah pernah coba bikin video reviewnya juga. Dan sudah tesin saya mobil ini enak sekali ya teman-teman. Pasti. Nah, ini dijual dengan harga di 115 juta untuk cash. Dan bisa kredit di DP20 juta. Ansurannya di 249 jutaan ya. Iya betul. Selama 47 bulan tuh udah teman-teman. Nah, sebelum diduduk oleh orang lain, buruan nih. Hubungin Bank Menir nih. Siap. Sambil kopi-kopi di sini ya. Nah, kopi hidung. Kopi hidung mula. Nah, kalau bilang kopi, beliau langsung kopi nih. Sehari bisa 10 kelas lagi nih. Nah, kemudian kita lihat nih. Mobil presel selanjutnya. Ini ada Daihatsu Sigra ya. Sigra ini... Air Deluxe. Tipe Air Deluxe ya. Air Deluxe. Nah, coba jelasin Kang Iwan. Detailnya seperti apa tuh? Ini tahun 2017. Betul. Tipe Air Deluxe. Transmisi manual. Kilometer di 70 ribu. Pajak bulan 2. Pajaknya 2021. Nah, bodi mulut, kaki-kaki masih aman. Interior bersih. Warni seperti penghantar. Warni seperti penghantar. Warni seperti penghantar. Warni seperti penghantar. Warni. Jadi... Pokoknya mau ke rumah. Oke. Itu detailnya seperti itu teman-teman. Dan kalau Daihatsu Sigra itu Air Deluxe itu... Sudah adalah pendingin udara juga dibagi-bagi bersama gue ya? Sudah ada ya. Kalau hand unit, monitor atau masih double din? Masih double din. Masih double din ya? CC-nya 1200 ya. CC-nya 1200 ya? Manual ya? Manual. Manual. Untuk pajaknya sendiri atas nama PT atau orang? Ini nama perorangan, alamatnya alamat Jakarta ya. Ini pajak diarta 3.1. 3.1 ya? Daihatsu Sigra tipe Air Deluxe tahun 2017 ya Kang. Nah pasti harganya nih yang paling penting nih. Harga freselnya berapa nih? Jangan mahal-mahal bahwa setelah penghantar ini. Berapa ya? Kasih paling net-nya aja. Saya mikir dulu harga ini. Mungkin di... Saya kasih harganya di 92 juta lah ya. 92 juta ya? 92 juta betul. Jadi mantep tuh guna di bawah 100 juta loh. Wah cukup. Ini mobil irir juga ya. Betul. Jadi harganya di 92 juta. Daihatsu Sigra tipe Air Deluxe. Kemudian untuk kredit nih. Yang kredit, DP sama asurannya berapa? Kredit kita di 15 juta. Itu asurannya di 2.750.000. Apa banget ya? Sambil 20.000 ya. 20.000 gitu. Sampai gini ya Om Andre. Kalau sleep sama APPI sama BICG-nya clear. Amal ya. Ini kita kasih 13 juta Om Andre. DP bisa 13 juta. Datang bagus 13 juta ya. Datang bagus. Gross pokoknya. Oke. Siap. Sikat habis. Sikat habis ya. Sikat. Pokoknya teman-teman semua tanyakan langsung saja ke Bank Menir nih. Ya. Pokoknya masalah apapun solusinya ada di Bank Menir nih. Kalau dia berkreditan pokoknya. Bank Menir nih. Itu ada Daihatsu Sigra tipe Air Deluxe tahun 2017. Dan ini ada saudaranya juga. Masih Sigra ya. Iya. Tapi ini tipe X. Tipe X-Deluxe. 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 Nah. Tanyakan dulu nih. Kita mobilnya seperti apa Kak Iwan. Ini tipe X-Deluxe. X-Deluxe kan peletnya itu sudah racing. Betul. Ya. C-C sama. Cuma spionnya itu masih spion. Belum elektrik ya. Manual ya. Masih menuang. Kalau dari kondisi kilometer masih sangat rendah. Kilometer masih 18.000. Masih menambang banget sih. Panjang bulan 11. November ya. November. Oke. Kondisi masih full original ya. Masih semuanya. Nah itu Daihatsu Sigra tipe Air Deluxe tahun berapa tadi? 28.000. 28.000. 28.000 ya. Kilometer baru jalan di 18.000 tuh teman-teman. Dan karena ini Tipe X-Deluxe. Dia sudah pakai vela racing ya. Itu waktu waktu gitu ya. Iya. Tampilannya cukup oke tuh teman-teman. Terus interior original semua ya. Original. Original semua. Dan kita tanyakan. Berapa harganya sama bos kita ini? Waduh. Kita tanyakan sebelah. Dihitung-hitung dulu dari sniper. Sekarang juga terapa nih Clashel? Kalau untuk Clashel-nya itu net kita di 95 ya. 95? 95. Kita kasih 95. Betul. Selanjutnya baru 18.000 tuh. 18.000. Betul. Luar biasa. Clashel-nya menarik tuh. Biar seperti baru ya. Iya. Betul. Nah untuk kredit seperti apa nih bro? Kredit kita gak beda jauh sama tipe Air Deluxe 2017 ya. BP-15. Angkuran di Rp. 690.000. Amandre. Oke. Angkuran di bawah Rp. 3.000.000 juga ya. Kalau BI Checking, APPI Clear, Slip Clear, bisa lah Rp. 13.000.000. Bawahnya kesini aja. Luar biasa. Ya buat teman-teman semua. Dengan DPD Rp. 13.000.000. Angkuran nya bisa di Rp. 2.600.000. Catatan datanya bagus ya? Datanya bagus. Oke. Kalau misalkan cash harga di Rp. 95.000. Rp. 5.000. Nah ini flash sale teman-teman. Jangan sampai keduluan orang lain nih. Mobil keluarga. Ini kayak beli mobil baru lah. Rp. 16.000.000. Rp. 16.000.000. Rp. 16.000.000. Rp. 16.000.000. Rp. 16.000.000. Rp. 16.000.000. Nah oke mobil yang selanjutnya. Ini ada hatchback nih. Toyota Yaris. Nah ini kayuan seperti apa? Detailnya dan ini tipe apa kayuan? Tipe nya ini tipe Yaris S Limited ya. Tipe tertinggi. Tipe tertinggi ya. Betul. Ini warnanya si Rp. 16.000. Kilometer di hape Rp. 140.000. Rp. 140.000. Pajak nya bulan 6 2021. Oke masih panjang banget kan. Ini kalau tipe S Limited kan udah semaki ya. Oh sudah semaki. Nah sudah start stop button. Betul. Sama interior itu warna hitam. Mantep tuh. Tadi tahun berapa? 2010. 2010 ya. 2010 ya. Nah mobil tahun 2010 mendapatkan teknologi yang canggih tuh. Sudah kilas. Kilas dan sudah engine start stop button ya. Betul. Nah itu mesinnya 1500 cc. Dan ini atas nama siapa nih? Nama perorangan. Transmisinya Matic ya. Matic ya. Untuk kisaran pajak berapa Tipe Iwan? Pajak di kemarin saya bayar di buah setengah. Sudah murah tuh pajaknya. Terjangkau lah ya. Sudah murah tuh pajaknya. Terjangkau lah ya. Oke itu Toyota Yaris tipe S Limited tahun 2010 teman-teman. Dan ketika sudah diburu tentunya akan dijual. Pastinya. Harga jualnya berapa nih? Harga jualnya berapa nih? Yang mahal-mahal lah. Yang sejak pelangganan. Ya kan? Perangganan. Kita pokoknya kasih price base lah. Harga terbaik lah pokoknya. Oke. Jadi untuk kerja cash kita di bandron di 95 juta Om Andre. Wih mantap 95 juta ya. Betul. Kalo kredit gimana Uro? Kredit kita DP 20 juta. 20 juta langsung aja di 2,5. Langsung aja di 2,5. Langsung aja di 2,5. Kurang kan? Terus kalo daftar bagus bisa kurang lagi gak DP nya nih? Dateng aja udah. Masa dibisik-bisik gue yang digini. Dibiginin kopi ya. Tapi saya bisik-bisik sama Kak Iwan saya enak. Oke. Itu Toyota Yaris teman-teman. Tipu S Limited. Harga di 95 juta. Untuk harga flash sale nya. Dan bisa kredit di DP 20 juta ya. Langsung aja di berapa? Langsung aja di 2,5. 2,5 selama 47 bulan tuh teman-teman. Kondisi mobil masih cukup bagus. Dan masih cukup gaya ketika dibonong-nong tuh. Raya Yaris S Limited ya. Sporti banget. Oke. Dan ini nih. Ibu-ibu banyak favorit nih sama mobil ini. Ibu-ibu pengajian. Gak saja. Ini jagonya Honda Print nih sama ibu Tiara nih. Honda Print ini ada unit yang baru dateng lagi nih. Baru dipoles sama Kak Asset. Oke. Untuk Honda Print ini detailnya seperti apa? Ini Honda Print ini bulan ini saya jual udah 3 unit. Wih mantep nih. Ini saya baru masuk lagi. Tahun 2011. 2011 ya. Tipenya PSD. Tipe tertinggi. Tipe tertinggi. Udah electric down dua-duanya ya. Ya. Tahun 2011 kilometer masih rendah di 70 ribu. Baru 70 ribu? 70 ribu. Mantep. Pajaknya itu di bulan 10, 2021. Oke. Oke. Terus ini Assetnya udah digital. Udah digital. Betul. Kondisi, pokoknya mobil oke. Oke ya. Siap dipakai ke pengajian ya. Kalau dibawa ke tua-tua, 2, 3 orangnya kuat negara. Wow mobilnya sesuatu aja ya. Nah itu memang daftin tipe PSD tahun 2013 teman-teman. Dan kalau misalkan saya lihat sepatunya udah bagus nih. Sepatu apa tuh? Pelaknya nih. Oh iya. Pelaknya udah diganti pelakresing ya. Ah betul. Nah. Ringnya sih sama masih 2015. 2015 ya. Tapi tampilannya lebih kece lah ya. Kece lah kelihatannya. Bisa dipakai ibu-ibu noporong juga ya. Betul. Oke. Mau pengajian boleh. Itulah atas nama PT atau orang? Itu atas nama perorangan. Perorangan ya. Betul. Kisaran pajak berapa tukang? Kisaran pajak itu di angka 3,2. 3,2 juta ya. Nah ini alamatnya alamat depok. Depok. Betul. Oke. Itu Honda trim tipe tertinggi. Tipe PSD. Dimana pintu sebelah kiri dan kanannya sudah elektrik. Door ya. Double sliding door. Double sliding door. Double sliding door. Nah itu mobil buat ibu-ibu ataupun buat perempuan-perempuan bisa nih. Tapi yang paling penting harganya nih Bu. Jangan kasih harga mahal lah. Berapa nih? Harganya murah lah. Harganya kita dibanderol untuk cash di 125 juta. 125 juta? 125 juta. Itu udah harga play sale belum nih? Udah dong. Harga play sale ya? Waktunya di 130 kita banderol. Tapi kalau untuk Om Andre nih play sale. Oke. Kita bikin 125 aja. 125 ya. Belipi. 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 Dan yang paling penting nih buat temen-temen kalau misalkan ingin kredit. DP nya jangan terlalu tinggi. Berapa? Ya kisaran di 30 juta ya. 30 juta kita masih bisa nego-nego lah. Tidak gue ya ma. Taksibel lah Om Andre. Oke. Iya. Dan DP 30 kita masih bisa nego. Untuk asurannya di 3,1 x 47 bulan. 3,1 ya? Iya. Betul. Tapi itu menurut saya cukup bisa bersaing lah itu harganya. Kalau misalkan dibandingin dengan yang lainnya kayak gitu. DP nya di 30 juta. Asurannya di 3,1 juta. Yang pertama. Untuk Honda Freed tipe tertinggi. Iya. Dan kalau misalkan soal berburu Honda Freed sih. Kang Iwan sudah berpengalaman. Oh setelah rasanya. Bulan ini aja udah 3. Ibaraknya pak. Slug-slugnya udah hafal. Malu lintang. Iya. Sambil merup udah tau. Bila hari-harinya Om Andre. Iya. Harganya cukup menarik. Dibuka dengan harga case tadi di 100 berapa? 130. 130 ya. Tapi kita turunin nih. Di net di 125. Net nya 125 ya. Betul. Nah sambil ngopi disini siapa tau bisa goyang-goyang juga. Gampang lah. Oke. Mungkin seperti itulah teman-teman. Updatean mobil-mobil yang ada di SMP Mutiara. Karena buat teman-teman semua ini harga press sale. Biar lebih enaknya teman-teman datang langsung saja ke lokasi. Bisa test drive juga ya. Bisa. Test drive ya. Test drive langsung. Test drive nya ke Bandung ya. Namun saya yang bingung. Nah jadi datang aja ke lokasi buat lihat unitnya secara langsung. Yang jelas harga-harga disini cukup menarik kalau misalkan saya lihat. Buat teman-teman semua bisa hubungannya langsung ke Bang Menir. Kontaknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa subscribe channel teman-teman saya juga. Dari Kang Iwan channel ya. Betul. Kang Iwan channel. Kang Iwan channel. Dan untuk linknya ada di deskripsi. Dan yang satu lagi dari. Menir mobil bekas. Menir mobil bekas nih. Copy itu juga. Nah. Pokoknya kalau setiap video Bang Menir gak ada copy nya. Itu. Komen aja tuh. Harus di link down. Kang Iwan channel. Nah oke. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan bisa menjadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Dan bisa menjadi referensi buat teman-teman semua. Yang sedang mencari mobil bekas. Ataupun ingin tahu harga-harga pasaran mobil bekas sekarang berapa. Oke. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dan stay safe. Thank you ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih